Halo guys, ketemu lagi dengan Chef Darko Chef Darko punya pantun guys Makan cenil terbang melayang Makannya di tempat Pak Morang Hanya satu channel yang kusayang Apis aku tipi seorang Biar Oke, sahabat Apis aku tipi Hari ini Chef Darko Akan berbagi resep Kepada para pencipta Apis aku tipi Tentang bagaimana cara Merebus telur anti gagal Apa yang harus kita lakukan Yang pertama Yang pertama Kita cek dulu guys Ini yakinkan Benar-benar memang telur yang keluar dari ayam Jangan sampai nanti Ini menetas jadi tirek Cara yang kedua Kita dengarkan Nah Kita pandikan dengan yang satu ini Kalau sudah ada goncangannya guys Berarti telur ini sudah busuk Sudah busuk Telur yang tidak pernah di air ini Kita akan suruh berenang-berenang Kita cek Apakah telur ini Masih bagus atau tidak Pam-pam-pam Yang selanjutnya kita siapkan Satu ember Air guys Kita cek Kita rendam telurnya Apakah telur ini masih bagus atau tidak Oke Para pemirsa Apisaku TV Kita cek Apabila telurnya mengambang guys Berarti telur itu sudah busuk Dan apabila telur itu mengambang di tengah-tengah Berarti telur itu sudah lama Walaupun dalam keadaan bagus Dan ini Contoh telur semua bagus Telur yang akan mensukseskan Semua masakan-masakan yang dibuat oleh Sep Darko Telur yang nanti akan membuat Sep Darko terkenal Semua telur tenggelam Dan kita yakinkan bahwa Telur-telur yang akan dimasak oleh Sep Darko ini Akan menyiptakan Masakan-masakan Yang akan mengguncang dunia Yang akan membuat Yang memakannya akan merasa kuas Semua eksperimen Memastikan telur bagus Sudah kita laksanakan Selanjutnya Ayo kita Lakukan Perebusan telur Anti gagal Let's go Oke Selanjutnya adalah Kita Kasi Telur yang akan kita masak ini air Sahabat habis aku TV Kita akan Berbagi resep Masalah Bagaimana merebus telur ini Anti gagal Banyak orang bertanya-tanya Saya merebus telur Berapa banyak air yang harus saya masukkan Berapa lama saya harus merebus telur Oke Nih Sep Darko akan berbagi resepnya Yang pertama Air yang harus kita masukkan adalah Seperti inilah Jadi airnya Tidak terlalu banyak Tidak terlalu sedikit Sekitar Menutupi Sebagian besar telur Itu yang pertama Yang kedua Nah ini Orang banyak tidak tahu Berapa lama dia harus besok telur Kita cek Oke Yakinkan Bahwa Api yang kita pakai Akan harus tetap hidup guys Kalau apinya mati Mungkin Sampai kiamat pun telur kita Tidak akan matang-matang Nah Selanjutnya Nih Banyak Permisa Mungkin Permisa Pemirsa Banyak orang mungkin tidak tahu Kadang Wah Saya sudah merebus telur Airnya sudah mendidih Berarti telurnya sudah matang Nggak Nggak Oke Sahabat bisa kutipi Itu yang kadang-kadang salah Bagi Para-para Pemula merebus telur Jadi Bahwa Bukan berarti Bahwa Kalau airnya sudah mendidih Seperti ini Telur sudah matang Nah Apa tandanya Kalau air telur ini sudah matang Yang harus kita perhatikan Apabila kita memasak Merebus telur Adalah Yakinkan telur itu masak Dan Sebagian-sebagian Orang-orang ya Yang belum Mengerti Begitu Mengertilah Tentang trik-trik Bagaimana memasak telur ini Mereka mengira bahwa Apabila airnya sudah mendidih Telur itu sudah masak Kesalahan pertama Kesalahan-kesalahan Kadang Apa namanya Cara kita merebus telur Meyakinkan Memastikan telur itu masak adalah Ketika mendidih Hal yang salah guys Apa ciri-cirinya Kalau telur sudah masak Kita lihat Ini kan Agak sedikit mendidih Kalaupun dia mendidih Berarti Bukan berarti Telurnya sudah matang Kita lihat Posisi awal Ketika kita merebus telur ini Memang seperti ini Nah Kita lihat Nanti kapan dia bisa matang Nah ketika kita lihat bahwa Memang Air ketika kita merebus telur ini Sudah berkurang Wah Nampaknya memang Sekarang Alam mendukung kita Alam mendukung bagaimana Sertarku ini Akan menggetarkan dunia Menciptakan masakan-masakan yang Khas Nah Ini lah oke Kita lanjutkan Bagaimana tandanya Bahwa telur ini matang Nah kita lihat ya guys ya Ini bahwa Bagaimana Tadi Bahwa tadi Airnya Ada Sekitar segini guys Nah Dan sekarang sudah Menyusut seperti ini Jadi yang harus kita Perhatikan adalah Ketika kita merebus telur itu Bukan Berarti Airnya mendidih Telur itu matang Tetapi Tapi tanda-tandanya adalah Telur itu matang adalah Ketika air yang kita masukkan Ketika kita memasak telur Sudah berkurang Oke Sudah waktunya Kita Angkat telur kita Cara tambahan Bagaimana kita mengecek Bahwa telur ini Sudah matang atau tidak Kita lihat nih Satu Dua Tiga Wah berarti guys Ini Berarti memang Telur ini guys Memang benar-benar sudah matang Waduh Masih panas Hari ini Seb Darko akan Berbagi Resep rahasia Yang resep ini Tidak dibagikan oleh Seb-sep-sep-sep Mana pun juga Dan tidak akan kalian temukan Di channel-channel Mana pun juga Kecuali Apisako TV Kita ikuti Kita cek guys Telur ini Bagaimana caranya Biar kita Mudah untuk membukanya Let's go Ini dia Jurus terakhir Dari Seb Darko Kita biarkan Telur-telur yang sudah kita rebus Berenang Beberapa saat Sampai dia segar Sampai dia merasa sejuk Baru kita angkat Kita Cek sekitar Satu sampai dua menit Oke Sahabat Apisako Tutorial Tip-tip rahasia Sudah Seb Darko bagikan Kepada Pemirsa Apisako TV Dan Terakhir kita Kita akan Pastikan Pastikan Bahwa Telur-telur ini Bukan telur Dinosaurus Dan kita pastikan bahwa Telur yang kita Rebus ini Bukan telur yang lain Wah Wah Waduh Ini guys ya Jangan sampai Orang-orang Mau kepas telur Diketuk-ketuk sama tempat lain Kita bisa coba Nah Kita yakin Kita yakin guys ya Ini Seperti kura-kura guys Kita lihat Bahwa telur yang bagus itu Yang kita rebus itu Bahwa memang Ketika kita buka Seperti ini Nih Telur memang benar-benar Benar-benar Tidak menempel pada kulitnya ya Hup Satu Dua Tiga Oke Nanti Kita akan teruskan Tips-tips Mengupas Inilah dia Tutorial Merebus telur Anti gagal Dari Chef Darko Nanti Kalian lihat Di deskripsi ya Apa-apa yang harus Kalian lakukan Bagaimana caranya Melakukan Merebus telur Anti gagal Dan yang terakhir Jangan lupa Dukung terus Chef Darko Dan Apis Aku TV Dengan cara Subscribe channel ini Like Comment And share Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh